Intro Si jago merah ini mengamuk di area parkir perusahaan otobus sahabat di jalur Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon, Rabu Siang. Dalam video amatir yang direkam warga ini, kabaran api disertai kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di area parkir bus bagian belakang. Bahkan sempat terdengar beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari tangki bahan bakar bus. Kepanikan meliputi proses pemadaman di mana sejumlah sopir bus berlarian memindahkan kendaraannya untuk menjauh dari titik api. Kencangnya tiupan angin dan material kabin bus yang mudah terbakar membuat api kiam berkobar hebat dan menjarah kelima bus yang berada di samping kanan dan kiri. Patugas Damkar yang mengerahkan 6 unit kendaraan pemadam berjubaku selama 1 jam untuk meredam amukan si jago merah. Peristiwa kebakaran ini berawal saat salah satu bus pariwisata dalam proses perbaikan. Namun diduga karena ada kabel kelistrikan yang mengelupas, timbulah percikan api yang langsung menyambar kabin bus. Diduga kebakaran ini terjadi akibat kosleting kelistrikan bus yang dalam proses maintans. Kejadian diduga tadi laporan itu masuk ke kami itu jam 11 menang lebih, setengah 12 kebakaran, kemudian yang habis itu 5 unit terbakar. Dugaan sementara konsleting dari salah satu unit. Katanya pelajaran informasi yang kami terima itu lagi perbaikan instalasi kelistrikan, di situ ada yang terlepas, akhirnya jadi kebakaran. Dan posisi yang kebakaran utamanya ada di tengah unit, jadi kanan dan kininya kena semua, jadi lima-lima unit terbakar. Ada kesulitan pemadaman? Kesulitan tidak, karena memang kebetulan kami dekat, pengambilan airnya dekat dengan kos yang jaga merul, jadi kita sekian beli bulat-balik, tiga kali bulat-balik kita ngambil air. Ada gentuman Pak? Gentuman ada. Akibat kebakaran ini, lima bus pariwisata hangus terbakar. Petugas yang berhasil meredam kobaran api, melakukan pendinginan, dan menyemprot lebih banyak air, guna meminimalisir munculnya api dari bus yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Terima kasih.